Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Selamat datang di pertemuan kelima Kuliah program Linux Dengan tema bahasan hari ini adalah Cell Script Oke, kita mulai Jadi yang pertama Cell itu sendiri merupakan Sebuah program penerjemah Yang berfungsi sebagai jembatan Atau antarmuka Antara user dan kernel Nah, kernel kemarin kita pelajari Sebagai, mudahnya sebagai Inti dari sistem operasi Biasanya kernel Biasanya cell juga menyediakan sebuah interface Dimana interface ini berfungsi Sebagai tempat memberikan perintah Nah, di Linux sendiri Atau Unix Terdapat dua kategori utama cell Yang pertama itu bone type cell Yang kedua adalah C cell Nah, jadi Ini pengertian yang tadi Jadi cell itu sendiri Sebagai interface Yang menghubungkan user dengan kernel Dan dia menyediakan Prom Yang kita pelajari Sebagai terminal gitu ya Sebagai tempat Untuk mengetikan perintah Nah, bone cell sendiri Itu dapat diklasifikasi Menjadi beberapa Yang pertama ada cone cell Yang pertama ada cone cell KSH Ada bone cell Ada SH Ada posic cell Itu juga SH Ada Ada BAS Ada bone again cell Atau BAS Nah, nanti Nanti pada praktikum kita Kita akan banyak menggunakan Yang terakhir Yaitu BAS Bone again cell Kemudian yang kedua Ada C cell Itu dapat diklasifikasi Menjadi Yang pertama ada C cell Tersendiri CSH Yang kedua ada Tenex Atau C cell Ada TCSH Nah, untuk melihat Cell yang aktif Di direktori kita Kita dapat menggunakan Perintah Misalnya Cat Spasi Slash ETC Slash cell Nanti terlihat Cell yang aktif Di Linux kita Nah, nanti Masing-masing Linux Akan tentunya berbeda Nah, kemudian Kenapa kita menggunakan Bone again cell Atau BAS Jadi, yang pertama Ya, dia manfaatnya Bisa mengeliminasi TAS Yang berulang Kemudian Oleh karenanya Dia bisa menghemat waktu Dalam melakukan Pemrograman Kemudian BAS itu sendiri Juga menghadirkan Aktivitas yang Terstruktur Modular Dan terformat Kemudian Dia menyediakan Dynamic value Pada komen Dengan menggunakan Komen line argument Kemudian BAS juga menyerahkan Komen yang kompleks Menjadi satu komen Yang aktif Yang bisa dijalankan Kemudian BAS Terdiri juga Satu BAS function Untuk dapat digunakan Berkali-kali Kemudian Juga dapat digunakan Untuk membuat flow Atau aliran logika Nah, kemudian Dia juga bisa Dibikin sebagai Terjadwal ya Chron Nanti kita akan Belajar chron Sehingga Saat server startup Dia bisa dijalankan Secara otomatis Juga dia mendukung Debugging comment Dan yang terakhir Si BAS itu sendiri Bisa membuat Cell comment Yang interaktif Nah, kemudian Untuk membuat Cell script Itu ada Beberapa Cara Jadi yang pertama Teman-teman Perlu Berkas Atau file Yang Dapat Menyimpan Kumpulan program Nah, biasanya Berkas itu Kita simpan dengan Akhiran Dot SH gitu ya Walaupun tidak mutlak Jadi boleh Dot yang lain Kemudian Anda dapat Menggunakan Extensi lain Bahkan tanpa Extensi Itu juga bisa Dianggap Sebuah cell script Kemudian Untuk mengeksekusi File cell script Itu ada dua cara Jadi cara pertama Teman-teman Bisa menggunakan Seperti ini Jadi misalnya Nama Nama Cellnya Kemudian Nama berkasnya Contoh saya menggunakan Cell SH Nama berkasnya apa Atau saya menggunakan Cellnya BAS Kemudian Nama berkasnya apa Nah, kemudian Cara yang kedua Ini saya menggunakan Perintah Titik Slash Nama berkas Tapi sebelum Bisa di eksekusi Teman-teman perlu Melakukan dua perintah ini Salah satu Misalnya yang pertama Dengan CHMOD 775 Artinya kita memberikan Ijin eksekusi X gitu ya Pada nama berkas Cara kedua Atau dengan CHMOD Plus X Plus Nama berkas Jadi Perintah ini silahkan Dipilih salah satu Mau CHMOD Plus X Atau CHMOD 775 Baru dijalankan Dengan titik Slash Nama berkas .sh Nah, kemudian Diagram dari Membuat cell script Itu Bisa dilihat Sebagai berikut Jadi Yang pertama Membuat berkas Jadi silahkan gunakan Editor Vi Atau Nano Atau Apapun Kemudian Teman-teman Menuliskan kode Jadi nanti Kode itu Bisa ditambah Atau nanti Diubah Atau diperbaiki Kemudian File nya disimpan Disave Kemudian Ditambah Permission Plus X Gitu ya Gunakan CHMOD Kemudian Dieksekusi Berkasnya Titik Slash Nama berkas Nah disitu Nanti Terlihat Akan ada error Atau hasil Jika ada error Teman-teman Perlu ke atas lagi Dengan mengubah Kodenya Gitu Nanti ditunjukkan Baris keberapa Yang error Maka nanti Di baris itu Yang harus dibetulkan Proses Sama disimpan Ini gak usah Permission Karena sudah Kemudian Tinggal dieksekusi Nah kalau tidak ada error Maka selesai Oke kemudian Kita lanjut ke Variable Jadi variable Itu adalah String character Yang kita berikan Nilainya Kita bisa memberikan Interaktif Dari terminal Ataupun kita set Secara statis Jadi nilai yang diberikan Bisa berupa Angka Text Nama file Perangkat Dan sebagainya Nah variable itu sendiri Tidak lebih dari Sebuah pointer Ke data aktual Kemudian Sel memungkinkan kita Untuk membuat Menetapkan Dan menghapus Variable Nah ini contoh Penulisan Variable yang benar Misalnya Dimulai dengan Underscore Ali gitu ya Atau underscore Nama Kemudian token Underscore A gitu ya Atau var Underscore Satu Atau var Underscore Dua Intinya tidak boleh Menggunakan spasi Tidak boleh Didahului dengan Angka Ini contoh yang salah Misalnya Dua Underscore Var Kemudian minus Tidak boleh Minus Kemudian tidak boleh Mengandung tanda Seperti ini Tanda seru Kemudian tidak boleh Mengandung seperti ini Jadi ini contoh Variable yang salah Ini contoh Variable yang benar Kemudian kita bisa Mendefinisikan Variable dengan Sintaks Nama variable Sama dengan Nilainya Contoh misalnya Name Variable nya Sama dengan Saya kasih petik 2 Karena ada spasi Budiman Saja gitu ya Jadi contoh di atas Mendefinisikan Variable name Dan memberikan nilai Budiman saja Untuk Variable nya Kemudian variable jenis ini Disebut variable Skalar Dimana variable Skalar itu Hanya dapat Menampung satu nilai Pada satu waktu Tertentu Jadi kalau di bawahnya Ada operasi lain Name sama dengan Andi Maka nanti Budiman akan Ditimpa dengan Andi Kemudian yang kedua Ada variable Yang rate only Jadi sel menyediakan Cara untuk menandai Variable sebagai Rate only Artinya Menggunakan perintah Rate only Setelah variable Ditandai Hanya dapat dibaca Nilainya tidak dapat Diubah Jadi statis Contoh misalnya Name sama dengan Zara Ali Kemudian kita Kasih Statement Rate only Name Kemudian kita Kasih misalnya Name sama dengan Kadiri Nanti akan ada error This variable is Rate only Jadi kita tidak bisa Mengubah isinya Maka teman-teman Perlu tambahkan Keyword Rate only Kemudian Ini ada contoh Satu Misalnya kita buat Berkas Nah ini contoh Misalnya saya buat Berkas Pagar Kemudian tanda seru Slash bin Slash bus Ini intinya menunjukkan Dimana Sellnya akan Dieksekusi Kemudian yang kedua Ini ada baris komentar Dia tidak akan Dieksekusi Jadi dimulai dengan Tanda pagar Nah kemudian Perintah demi perintah Kita tulis Misalnya ada clear Eho Kemudian ada Read nama Jadi nama disini Adalah variable Kemudian disitu Selamat datang Dollar nama Ini adalah variable Nama Yang kita isikan Nilainya Kemudian nanti Anda login Sebagai Who am I Console user yang aktif Kemudian hari ini Adalah date Kemudian Anda aktif Di direktori apa Pwd Nah Cara eksekusinya Ini disimpan Bisa yang pertama chmod plus x Latihan 1.sh Titik slash Latihan 1.sh Atau langsung sh Langsung sh Spasi Latihan 1.sh Itu sama Kita lanjut Nah ini contohnya Misalnya saya isi nama Yoga Priastomo Maka akan di print Seperti ini Gitu ya Oke kita lanjut Ke contoh kedua Misalnya tadi ada Variable Saya butuh INT1 Dan INT2 Gitu ya Read minus p Jadi saya masukkan Nilai dari keyboard Nah kemudian Saya butuhkan Penjumlahan Nah disini saya ada Petik Di atas tab itu ya Ekspresi Dollar INT1 Plus dollar INT2 Jadi hasilnya seperti ini Jadi masukkan nilai 1 Misalnya 7 Nilai 2 8 Maka 7 plus 8 Sama dengan 15 Nah yang berikutnya adalah Cell Basic Operator Jadi operator itu Dalam cell ada 5 ya Aritmetik Relasional Bolean String Dan untuk menguji Operator file Nah Bound cell pada awalnya Tidak memiliki mekanisme Untuk melakukan operasi aritmetik Sederhana Tapi menggunakan program Eksternal Baik AWK Ataupun XPR Ini ekspresi Contoh berikut Menunjukkan cara Penambahan 2 angka Jadi misalnya Seperti ini Plus Gitu ya Jadi XPR Dollar A Plus dollar B Akan menghasilkan Sekian gitu ya Kemudian ada minus Substraction Pengurangan Kali Multiplikasi Cara menulisnya Seperti ini ya Ada Backslash Backslash Kali gitu ya Karena kita butuh ini Kemudian untuk bagi itu sendiri Multiply Seperti ini Slash Sisa bagi Modulus Dollar Kemudian assignment Sama dengan Membandingkan Sama Ya misalnya A sama dengan B Sama dengan Sama dengan Tidak sama dengan Seperti ini Nah ini contohnya misalnya Masukkan nilai 1 Kita tampung di NT1 Masukkan nilai 2 Tampung di NT2 Maka nanti Penjumlahan Ekspresinya Seperti ini Pengurangan Perkalian Pembagian Sama modulus Gitu ya Oke kita lanjut Ke relational operator Jadi Bound cell Mendukung operator Relasional berikut Yang khusus Untuk numerik Jadi operator ini Tidak bekerja untuk nilai string Kecuali nilainya numerik Jadi misalnya operator berikut Akan bekerja Untuk memeriksa Hubungan Apakah 10 dan 20 Itu serta Di antara 10 dan 20 Tapi tidak Di antara 10 dan 20 Jadi Ya kita lihat Nanti contohnya Misalnya ada Minus EQ Itu adalah Equal ya Jadi Apakah dia is Not true Jadi A Equal B Apakah A Sama dengan B Kemudian NA itu Not equal Apakah A Tidak sama dengan B Gitu ya Kemudian ada GT Ada Lebih dari Greater than Ada LT Less than Kurang dari Ada GE Ya Greater Than equal Jadi Lebih dari sama dengan Ada LA Less than Equal Jadi Kurang dari sama dengan Jadi cara menulisnya seperti ini Operatornya Nah kemudian Yang berikutnya ada Bolean operator Nah bolean itu sendiri Ada False Ini ada Not gitu ya Kemudian ada Or Seperti ini Minus O Atau minus A Jadi Seperti ini Jadi Or Gitu ya Kalau ini dibaca Dollar A Kurang dari 20 Or Dollar B Kurang dari Lebih dari 100 Gitu ya Kemudian yang ini Dollar A Kurang dari 20 And Dollar B Lebih dari 100 Gitu ya Jadi Cara bacanya Seperti itu Kemudian kita lanjut Keputusan Atau Ya if ya Condition gitu ya Jadi Unixel Mendukung Pernyataan Bersyarat yang digunakan Untuk melakukan Tindakan berbeda Berdasarkan Kondisi yang berbeda Jadi Di Isle itu sendiri Mengenal statement If Else Atau Case Ditutup dengan Isek Nah contoh yang pertama Misalnya If Condition nya apa Then Comment nya apa Ditutup dengan V Jadi if Pasangannya itu V Kalau menggunakan Else If Condition Then Comment Else If Comment Else Comment Ditutup dengan V Kalau Dengan Case Misalnya Case Word nya apa In Kemudian ada Pattern 1 Misalnya Kondisi nya apa Statement nya apa Pattern 2 Sama yang terakhir Default Baru diakhiri dengan Isek Nah ini adalah Sintaks nya Untuk If dan Case Nah di latihan Ini kita contohkan Misalnya A 10 B 20 Kita set Variable Terus kita bandingkan Apakah A sama dengan B Kalau iya Berarti A is equal Dengan B Kalau tidak Apakah dia Lebih besar Gereder than Kalau tidak Berarti Menuju lagi yang kesini Less than Apakah 10 Kurang dari B Kalau iya Maka ini akan Dicetak Kalau tidak Dengan kondisi ketiga Di atas Maka Seperti ini Else Tidak ada yang memenuhi Baru ditutup dengan V Contoh lain Misalnya Ada string Fruit Sama dengan Kiwi Gitu ya Case Fruit Misalnya Yang pertama Apple Baru kita Kalau dia Apple Kita kasih Commentnya apa Kalau dia Banana Kita kasih Apa Kalau dia Ternyata Kiwi Kita kasih Apa Kemudian Ditutup dengan E-Sec Seperti ini Jadi ini Contoh dengan Case Nah yang terakhir Kita bahas Tentang Looping Jadi looping Ada beberapa Jenis Ada while Ada for Ada until Ada select Jadi misalnya Yang while Seperti ini Sintaksnya While Comment Do Statementnya Apa Kemudian Done Jadi Do Diakhiri Dengan Done Nah ini Contohnya Misalnya Saya akan Memprint segitiga Seperti ini Nah saya gunakan Set A nya 0 Kemudian While Dollar A Less than Kurang dari Sama dengan 10 Nah ini adalah Loop pertama Kemudian Do Kemudian B sama Dengan Dollar A Jadi B nya Sama dengan 0 Disini ya Untuk looping Pertama Kemudian Apakah Dollar B Griden Dan Equal Lebih dari Sama dengan 0 Ini adalah Loop kedua Baru nanti Disini Eho Minus N Dollar B Jadi yang akan Dicetak adalah Dollar B Isi dari Variable B Kemudian Disini Saya melakukan B Minus 1 Jadi saya melakukan Pengurangan Untuk looping Pertama Dan Eho Kemudian Disini ada A sama dengan A plus 1 Jadi untuk Supaya loopingnya Berhenti Tercapai Kemudian Done Nah ini kalau Dijalankan Akan mencetak Segitiga Seperti ini Oke Jadi segitiga Bertingkat Atau bersarang Oke mungkin Itu sekian Pertemuan kita Untuk Sesi Teori Nanti kita akan Lanjut Di sesi Praktikum Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih